Baik, pada sore hari ini sesuai dengan topik bahwa pada acara nolotok yang ke-32 pada 30 April 2021 secara daring ini, kami mengambil topik atau saya adalah kontribusi fisika material dalam bidang fisika medik. Berkenakan saya, Heri Sutanto, dari Departemen Fisika, Fakultas Sain dan Matematika Universitas Bonogoro Semarang. Tiket saya ingin cerita, jadi penelitian yang terkait dengan material sejak saya S2, S3, jadi saya cerita saya lulusan di Undip tahun 97, lalu saya menjadi staff di Undip awal tahun 98 di bulan Februari, hingga saya mengambil S2 tahun 2000 hingga 2002, dan S3 2003-2008. Jadi terlalu lama ya, mudah-mudahan nanti di sini saya lihat tadi ada peserta Mas Taat bisa lebih cepat pas 3 tahun begitu ya, sesuai dengan aturan. Terima kasih, Bang. Saya mendirikan istilahnya mungkin bisa dibilang keren atau apa ya, jadi biar semangat untuk adik-adik mahasiswa pada saat itu di fisika Undip, dengan mendirikan grup riset Smart Material Riset Center yang di sini, yang mendesain gambar ini adalah Mas Yoyon dulu, Daru Ngadyono, bukan Mas Yoyon, Daru Ngadyono, namanya Yoyon juga. Ini ada gambar apa nanya, kris di Bonogoro begitu ya, jadi membelah suatu kristal gitu. Sebelumnya, pada saat kami S3, S3 kami itu banyak berkejimbung di dunia teen film gitu ya, meskipun juga kami teruskan, tetapi dengan peralatan yang sangat luar biasa, yaitu apa namanya, reaktor MOCPD, metal organic chemical vapor deposition. Namun, begitu saya lulus kembali ke institusi, tidak mempunyai peralatan, tetapi kami tetap koresetnya adalah di teen film, sehingga saya mengembangkan metode yang sangat sederhana dan bisa dilakukan, yaitu metode soul gel begitu, dan teknik yang saya gunakan, hingga saat ini masih dilakukan adalah teknik spray coating begitu. Di lab yang saya bangun, ini ada TVC material fotokatalis, ini yang memang dari awal sejak tahun 2006 hingga sekarang masih dilakukan, dengan basis materialnya itu ada dua, yaitu zinc oxide dan titanium dioxide. Dan saat ini, mungkin sejak tahun 2020, kami menambahkan satu lagi material fotokatalis, yaitu bismut oksida, jadi PO2O3 ini sedang kita eksplorasi, dan hasil-hasil sudah cukup memberikan gambaran yang baik. Dengan adanya program SODS2 di fisika, yang mayoritas saya disampaikan bahwa 80% itu adalah peminatnya itu di bidang fisika medis, sehingga beberapa mahasiswa pada saat itu memang istilahnya memerlukan topik-topik penelitian yang terkait dengan fisika medis. Lalu saya sampaikan sebenarnya di dalam fisika medis, yang mungkin bisa berkaitan dengan profesi, itu ada tiga hal yang dikaji, yang pertama adalah yang berkaitan dengan radiodiagnostik, yang kedua adalah yang berkaitan dengan radioterapi, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan kedokteran nuklir. Namun di Indonesia yang berkembang pesat, itu adalah yang sudah proven, itu adalah yang radiodiagnostik, yang radioterapi ini sudah mulai ditemui banyak di, terutama di kota-kota besar, provinsi, meskipun tidak semua kota di provinsi itu ada instalasi radioterapi. Misalkan seperti di Jawa Tengah, di Semarang, yang ada peralatan terkait dengan radioterapi itu di rumah sakit Karyagi dan Kensaras. Di rumah sakit umum Tugu, RSU di Tugu itu menggunakan sumbernya radioaktif pakai kobat, tapi mungkin dengan perkembangan sekarang sudah mengarah ke linek. Pada sore ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa aktivitas penelitian yang kami lakukan di grup dengan mahasiswa. Nah ini mungkin saya kenalkan dengan tim pengembangan fisika medik, ini adalah saya sendiri dari Setahanto, ini ada Pak Dr. Kaurul Anam, ini ada Pak Zainal Arifin MSI, dan ini Pak Dr. Eng Ika Hidayanto. Nah di sini saya kira yang wajib tahu, ini mungkin Mas Taat, ini siapa Mas Taat yang saya kasih ini? Ibu Astri Sumpah, Pak. Ibu Astri Sumpah, ini adalah Ibu Taat Guswanto di sini, yang Mas Taat ini adalah, apabila sudah masuk di semester 1 atau ya Mas Ya, 2 ya, di program dokter ITB. Alhamdulillah Mas Taat. Mudah-mudahan nanti cepat selesai tadi, jangan meniru saya yang 4,5 tahun seperti S1 dulu saya. Nah ini ada tim pengembangan material radioterapi yang kami mulai sejak tahun 2018 pertama. Ini ada Mas Gede, ada Mbak Santi Yulia Stuti, ini sekarang kalau tidak salah dia berkifrah di tim riset juga di UI ya, fisika UI. Ini Mbak Astri yang dulu di rumah sakit Ken Saras ya, setelah lulus ya, dan TA-nya juga di Ken Saras ngambil datanya. Sekarang katanya pindah Jakarta ya Mas ya? Iya Pak. Iya, nanti mengikuti Mas Taat gitu. Lalu di sini ada yang pengembangan tim radiodiagnostik, gitu ya, ada Mbak Yulia Erdawati, yang sekarang setelah lulus dari S2, ini adalah S1-nya dari UIN, Sarib Hidayatullah, kalau nggak salah di Malang. Ini sekarang kerja sebagai pismet yang baru tahun ini, kemarin juga atas mungkin rekomendasi karena kami diminta untuk ini. Ini di rumah sakit Tugu, Semarang, Provinsi ya. Lalu ini ada Mbak Fatimatu Zahroh, ini ya. Nah sekarang kayaknya ini berkipas di Jakarta. Ini ada Mbak Bambang Susanto, ini di pismet di Jambi. Lalu ini adalah Mbak Arindapsah, yang kemarin kami di lab, sekarang kami kehilangan. Ini yang membantu atas di lab. sekarang berkipas di BVFK Jakarta ini. Baru kemarin pamit di awal April ini. Dan ini adalah Mbak Rumaisa yang sekarang berkipas di UDUS. Dan yang di bawah ini adalah Mas Ilham Alkian, ini adalah program PMDSU yang di bawah promotor saya. Jadi kebetulan saya jadi promotor PMDSU, Mas Ilham yang sekarang tahun pertama ini lulus S2, dan sekarang masuk semester satu di program dokter begitu. Mudah-mudahan tiga tahun ke depan dari bulan ini, semester ini mudah-mudahan bisa lulus. Dan Alhamdulillah pada tahun ini, saya mendapatkan lolos di seleksi PMDSU. Dikti. Silahkan nanti kalau ada mahasiswa atau teman-temannya yang berminat untuk S2 dan S3, PMDSU bisa melamar di portal Dikti, pmdsu.com gitu. Silahkan nanti. Mungkin mestinya permai sudah bisa dibuka. Mungkin nanti kami seleksi. Kami nanti tentunya di Undip ya, program yang saya tawarkan di Magister Ilmu Lingkungan dan Dokter Ilmu Lingkungan. Karena di Prodi FSM ini belum, S3-nya sedang dalam usulan, yaitu nanti mendirikan dokter sains dan matematik. Nah, nanti kalau jika ada itu, mungkin PMDSU saya akan arahkan ke S2 fisika dan S3-nya fisika di DSM tadi. Tapi sementara saya promotor ini di, saya tampilkan di MIL dan DIL, Magister Ilmu Lingkungan dan Dokter Ilmu Lingkungan. Ini adalah tim-tim yang sebenarnya hasil-hasil yang kami paparkan hari ini adalah merupakan hasil-hasil bergulatnya ini, para ini, apa namanya, saintis muda ini. Dan sekarang semakin rame di LED. Nah, ini adalah sedikit aktivitas yang saya lakukan. Saya mungkin dari tahun 2008, setelah saya studi S3, kami mendapatkan grand gain dari Dikti dan lain-lain. Sehingga kami bisa melakukan aktivitas riset begitu. Sehingga mulai dari tin film ZNO untuk pengolah air limbah yang saat itu adalah untuk pengolah limbah organik, terutama yang limbah padai begitu. Lalu sekarang kami kembangkan untuk degradasi limbah, apa namanya, limbah medis yang terkait dengan antibiotik begitu. Itu yang sekarang saya kembangkan dan tetap saya kerjakan berdampingan dengan riset-riset yang berkaitan dengan bidang medis. Nah, ini adalah yang bidang medis. Memang kita baru mulai dari 2017 itu baru pembuatan bolusnya. Bolus itu adalah material yang setara dengan jaringan tubuh, terutama yang jaringan lunak begitu. Hingga tahun 2020 ini sudah banyak istilahnya perwarupa atau prototipe yang sudah beberapa digunakan di dalam modalitas, bukan modalitas dalam hal untuk pengusaha asisten, tetapi adalah untuk mengontrol QC-nya dan untuk keamanannya begitu. Nah, saat ini kami sudah karakterisasi juga nanomaterial FE34 dari pasir besi dari daerah Jogja yang kebarat itu, dan sudah kita dapatkan isteresis, pola isteresis, dan ukuran yang sebenarnya memungkinkan untuk sebagai kontras agen pada MRI. Tetapi memang kami belum melakukan uji MRI sehingga kami belum menampilkan datanya, tetapi dari hasil uji-uji seperti SRD, TEM, terus VSM itu sudah menunjukkan bahwa hal tersebut berpotensi ke dalam aplikasi tadi. Nah, terkait dengan topik sore hari ini, saya mengupas yang berkaitan dengan bolus. Nah, bolus itu yang kami di sini adalah material yang setara dengan jaringan tubuh. Nah, jaringan tubuh itu kalau kita pelajari, jaringan tubuh manusia itu mayoritas itu berisi air, sehingga densitasnya itu pada angka di 1,01 begitu. Nah, lalu yang kedua, pada tahun 2017 itu topik-topik yang terkait dengan pembahasan kenapa pada radioterapi itu pola grafik dari PDD itu, apa namanya, dosis 100% yang diprogram itu tidak jatuh pada permukaan, begitu. Tidak jatuh pada permukaan. Nah, sehingga kami berpikir pada saat itu polanya seperti ini, dengan ketebalan, ini ketebalan di sekitar 1-2 cm, padahal untuk terapi, terapi kalau kita menggunakan terapi dengan linet, itu adalah penggunaan berkas ion yang berenergi tinggi. Nah, jika hal tersebut terjadi, artinya bahwa dengan pola seperti ini, ada kemungkinan jaringan yang sehat itu menjadi mendapatkan dosis tinggi dari linet tadi, padahal tidak tepat sasaran. Sehingga saya melakukan penelitian pada saat itu, berpikir adalah kira-kira kalau misalkan tadi untuk kanker permukaan, kanker kulit dengan menggunakan berkas elektron, kalau kita menggunakan, apa namanya, untuk terapi, itu menggunakan berkas elektron untuk yang, istilahnya kanker-kanker di permukaan, sampai dengan kedalaman 5 cm, tapi kalau untuk kedalaman yang dalam, kita menggunakan berkas foton. Jadi, di linet itu berkas bisa di, apa namanya, dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan. Namun dengan pola grafik ini selalu seperti ini. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, bagaimana kalau misalkan pada saat itu, untuk pemersaian itu diganjil dengan kulit, misalkan sapi begitu, pada saat itu. Lalu ada penelitian yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan plastisin begitu. Namun ada limitasi bahwa bahan-bahan plastisin, bahan-bahan yang seperti resin yang langsung mengeras tadi itu, yang tidak fleksibel tadi itu, memang ada dampaknya di dalam tadi, peningkatan dosisnya di awal, di permukaan. Namun memang untuk yang plastisin tadi itu, kadang dia tidak tahan terhadap durasi waktu. Katanglah dalam waktu sebulan, dua bulan itu, sering sudah terjadi deformasi. Terus yang berbahan tadi dari resin, itu biasanya tidak bisa mengikuti kontur dari tubuh. Nah, sehingga dengan pemilihan tadi, kata kunci yang pertama adalah kita harus membuat jaringan lunak yang setara dengan jaringan tubuh manusia, dengan faktor yang utama adalah densitas, dan tidak memberikan toksik. Jadi pilihan kita jatuh pada bahan-bahan yang elastis tadi, yang berbahan. Lalu penelusuran paper-paper sudah ada yang memulai dengan bahan silikon. Mulai dari situlah saya memulai tadi riset yang berkaitan dengan bolus untuk yang pertama radioterapi, dan yang kedua untuk radioterapi, dan yang kedua untuk radioterapi, baik untuk berkas elektron maupun berkas foton. Nah, ini adalah gambaran tadi, gambaran pemulsaan untuk linak tadi. Jadi ini katalah nanti, ini adalah tubuh pasien. Kita lakukan untuk menguji bahwa dosis tadi itu di permukaan seberapa. Benar enggak kalau kita tambahkan suatu bahan tadi bolus, ini yang pernah agak kebiruan begitu, itu meningkat enggak? Jadi yang pertama kita lakukan pengujian dengan pentem, jadi untuk mengganti tubuh manusia. Lalu kita tempatkan detektor-detektor di permukaan dan detektor di bagian demaks tadi, posisinya ini. Jadi nanti kita lakukan tanpa dan dengan. Lalu nanti kita akan menghitung tadi dengan persentasi baik PSD tanpa bolus, dan misalkan kalau BP itu adalah PSD, persen service dose maksudnya, dengan bolus. Nah, ini untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana pola tadi, pola distribusi dari dosis yang diterima oleh pasien. Tetapi pasien di sini kita gunakan pentem begitu. Nah, itu adalah gambaran. Nah, dari hasil awal yang kita lakukan, pembuatan bolus ini juga ada formulanya. Kita menggunakan jenis silicon rubber RTP52, dan juga ada yang namanya katalisnya. Nah, perbandingan katalis itu juga mempengaruhi tadi, tingkat elastisitas dan densitas dari suatu bahan tadi. Nah, di sini kita peroleh bahwa, kalau tanpa bolus, untuk berkas elektron yang 8 MHz volt, dosis permukaan itu adalah 89 persen. Lalu yang untuk 10 MHz volt itu 90,5 persen. Lalu kita tambahkan bolus dengan ketebalan 0,5 cm atau 5 mili, begitu ya, itu ternyata ada peningkatan. Ada peningkatan kenaikan PSD-nya tadi. Jadi 102. 102 ini selain dari tadi dosis, ternyata ada efek hamburan dari bahan itu sendiri. Nah, ini nanti nilai ini sebenarnya masih perlu dikoreksi dengan, apa namanya, direlatifkan begitu. Jadi ini. Lalu, kami ulang lagi, ini adalah dengan yang, istilahnya bahannya itu adalah yang sintetis tadi, dari apa namanya, silicon rubber sintetis. Lalu kami buat dengan bolus juga, dengan natural rubber, dengan karet alam. Nah, yang mengerjakan ini adalah, saya masih ingat ada dua, yaitu Mbak Astri Supa, sama Mbak Santi Yulia Astuti. Jadi, ketah karet ini, itu diambil dari perkebunan di daerah Ungaran. Begitu. Pada saat itu, ya ternyata, meskipun di zaman modern, begitu ya, pola-pola kita itu seperti zaman dulu, zaman-zaman yang primitif. Jadi kita barter, karena apa? Petaninya itu tidak mau diganti tadi, ketahan tadi. Padahal kita itu membutuhkan, misalkan seminggu, sekitar, berapa itu, 5 liter, begitu. Kita tidak enak, sehingga kemarin Mas Bapak berkonsultasi, Mbak Astri, gimana ya? Ya sudah lah, diganti dengan makanan, begitu. Misalkan, ayam, inggung, roti, apa, begitu. Nah, karena petaninya itu tidak mau dikasih tadi. Lalu kita lakukan penelitian, begitu. Hal yang sama untuk, di sini kita menggunakan, berkas foton, kalau ini, yang berkas yang pengumatan positif. Jadi ini kalau tanpa polus, ini kelihatan secara umum tetap, dengan penggunakan energi linex yang lebih besar juga, surface dose-nya itu juga meningkat. Nah, ini ada kenaikan, namun tidak sesignipikan, jika kita menggunakan silicon rubber. Nah, ini dapat dipahami yang pertama, karena bahan simpaktis ini, tentu dari sisi komposisi dan kemurnian, juga, apa namanya, dia sudah terukur, dibandingkan dengan silicon rubber ini, karena masih tergantung dari kondisi alam. Artinya pada saat musim hujan, itu, apa namanya, kandungan air di getahnya itu, masih cukup tinggi, sehingga kita perlu treatment dulu. Kadang di, apa namanya, ditekan dulu di kemesin, biar airnya itu keluar, begitu. Sehingga memang harus perlu treatment ini. Tetapi, natural rubber ini menjadi, mungkin potensi ke depan, karena menjadi hal-hal yang bisa dikembangkan lebih jauh, begitu. Nah, ini yang kedua, selain di bidang radioterapi, penggunaan bolus kami lakukan, untuk, apa namanya, kontribusi di bidang radiodiagnostik. Pada bidang fisika medis, terutama di bidang radiodiagnostik, itu sebenarnya, tujuan utamanya adalah memperoleh citra. Citra yang sesuai dengan keperluan medis. Artinya, yang tidak kabur, jadi istilahnya mempunyai kontras dengan kriteria-kriteria dapat dilihat secara jelas, dibedakan oleh, tentunya usernya adalah dokter tadi. Nah, kita tahu bahwa penggunaan X-ray, itu juga merupakan radiasi pengion yang juga tidak, apa namanya, tidak baik untuk jaringan di tubuh. Sehingga pada saat itu adalah saya berpikir dengan prinsip selding body, tetapi yang elastik begitu. Sebenarnya kalau saya boleh cerita ide awal itu adalah, saya itu berkeinginan ingin membuat yang namanya jaket, jaket yang apa namanya, yang fashionable gitu, yang keren, tetapi dia mampu menahan tadi, radiasi tadi. Memang itu kami, bercerita-cerita itu supaya dibakai oleh teman-teman tenaga yang bekerja di, baik di CT scan, di radiografi, maupun di terapi tadi, sebagai apron gitu. Nah, kalau apron mungkin yang bisa dibahami itu memang, dia menggunakan PB, sehingga dari segi, apa namanya, berat itu juga cukup berat. Mungkin kalau saya menggunakan apron, masih bisa mengimbangi, tetapi mungkin kalau Mas Alvin mungkin yang, tapi sekarang sudah gemuk ya, cukup mengimbangi. Kalau yang agak kurus itu, cukup, namanya juga, berat juga dan jadi enggan. Itu ceritanya begitu. Lalu kami gunakan, ya tadi, bolus tadi, untuk apa namanya, mengurangi dosis yang diterima oleh organ tubuh tadi. Nah, pada saat itu, kita menggunakan tangannya. Dan kebetulan tangan itu, karena kita pada saat itu belum menggunakan Phantom, dan istilahnya, ini yang namanya, saya buka aja, keisengan maswa saya, namanya Mas Gede, itu udah Pak pakai tangan saya aja, oh hanya dua kali, yang tanpa dan dengan begitu. Ini saya sampaikan, kalau di sini ada Mas Gede, mungkin dia sedikit tertawa ini. Jadi menggunakan tangannya begitu. Jadi untuk kualitas image-nya tadi. Beberapa tinjuan kimia dari istri kontrable itu nanti dapat dilihat. Yang pertama, tentu sifat elastis tadi yang dicari, karena supaya seperti kulit manusia itu kan lentur juga. Lalu yang kedua, dia dapat resisten terhadap cahaya UV. Lalu yang ketiga, sepanjang temperaturnya tidak terlalu signifikan antara, ya pokoknya masih di bawah 100 derajat, atau katakanlah kalau kita simpen di ruangan sampai 50 derajat itu, tidak terjadi perubahan begitu. Saya masih punya, dari tahun 2017, sampai sekarang udah 4 tahun, bolus itu, dari siki elastisasi masih ada. Kalau mau diuji lagi, silakan. Jadi menurut saya, durabilenya itu cukup tinggi. Dan yang berikutnya adalah, saya boleh katakan malah tidak ada toksitasnya. Jadi kalau itu bersentuhan dengan kulit, itu tidak menimbulkan iritasi, mungkin gatal, dan lain-lain. Dan yang kedua, itu sebenarnya adalah, konsep saya pada saat itu adalah, saya bisa mengurangi, seperti kalau saya mau melakukan, tadi istilahnya pinjam, apa namanya, daging dan kulitnya orang. Itu dulu pikirannya gitu. Tapi kan nggak etis, sehingga kita buat seperti itu. Ini adalah susunan, struktur kimianya dari silikon rubber. Nah, sebenarnya kalau para peserta di sini, ingin mengembangkan, itu sangat terbuka lebar. Yang pertama, harga dari silikon rubber ini, juga tidak terlalu mahal. Jadi satu kilo, yang jenis RTP52 ini, kalau tidak salah itu, harganya diangkat 212-an. Begitu itu, sudah sama katalisnya ini. artinya bagi mahasiswa, ataupun peneliti yang ingin mengembangkan di bidang yang lain, ini sangat terbuka untuk pengembangannya. Lalu yang kedua, kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih-canggih. Yang terpenting kita punya mixer tadi. Mixer untuk pengaduk, untuk mengaduk antara silikon rubber dengan katalis tadi. Begitu. Nah, kalau sekarang, kami memang memodifikasi mixer ini, karena sudah ada 4 kali mixer yang saya beli untuk kueh-kueh ibu itu tadi, untuk biasanya ibu-ibu yang membuat kueh gitu ya, itu hanya bertahan 1 bulanan, itu sudah panas. Jadi, karena motornya tidak kuat, saya modifikasi dengan apa? Dengan membeli tadi, bor listrik tadi. Baru nanti kita atur kecepatannya gitu nanti. Jadi, sudah enak. Jadi, ini mempunyai torsinya yang kuat tadi. Nah, setelah seperti ini, sebenarnya di mixer, lalu kita tuangkan pada cetaan tadi. Nah, di sini tergantung dari tadi ketebalan yang diinginkan. Kami melakukan juga berbagai penelitian yang berkaitan dengan variasi ketebalan, supaya memberikan gambaran, baik di radioterapi maupun di diagnostik, supaya kalau misalkan ini, kanker letaknya sekian senti dari kulit, itu butuhnya berapa tebal. Itu nanti kita gunakan ini, supaya dosis pas 100% yang diberikan, misalkan tadi pada energi 6 MeV itu ya 100% di bagian yang tadi, kanker yang mau di islahnya, yang mau di treatment lah ya. Nah, ini kan gambaran video ini ya. Kayak mengaduk ya. Nah, ini aja. Saya kira simpel, masih bisa dikerjakan. Nah, prinsipnya juga sama. Untuk mengetahui seberapa transmisi dari sinar ek yang masih tembus dari bahan ini tadi. Nah, prinsipnya juga sama. Kita letakkan X-ray detektor, lalu ini adalah sampel, dalam inyal bolus, dengan asumsi sampel ini tuh, mewakili nanti ini, detektor ini sebagai nanti itu misal tubuh pasien, begitu nanti. Begitu ini kan jaraknya sudah standar dari obyek dengan X-ray tabungnya tadi kan 100 cm atau 1 meter. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung yang namanya persen dari transmission sinar X-nya. Dan yang kedua, bisa juga dicari yang namanya koopisien alternasi linear, begitu. Ini kalau misal riset itu, hal-hal seperti ini tuh dapat dicari sebagai variable terikatnya, begitu. Kalau variable terikatnya adalah, kalau disini adalah ketebalan dan tentu komposisi. Nah, ini adalah tangan dari Mas Gede ini. Gede Wiratmajaya atau sama itu, yang sekarang bergibah di Kalimantan Timur. Nah, ini betul. Dia memang, apa namanya, menghibahkan tangannya sendiri. Gak apa-apa, tangan itu. Cuma hanya, berarti dua kali. Yang dengan bolus dan tanpa bolus. Kemarin berdasarkan itu dilakukan di rumah sakit. Nah, ini adalah bolusnya. Setelah kami lakukan pengukuran densitas itu, kita ketemu di angka 1,067 gram per cm kibik. Atau kalau dalam kilogram ini. Nah, nilai ini itu bersesuaian dengan perdekatan dengan densitas dari jaringan lunak manusia tadi. Nah, kita gunakan pada saat itu adalah ini. Untuk dimensi yang 17,17 dengan ketebalan 1 cm. Ini dengan asumsi luas lapangan itu kita variasi. Ada yang 15, ada yang 10 x 10, begitu. Jadi, kita lebih luas begitu. Nah, setelah kita lakukan pengujian tadi untuk persen transmisinya, ini untuk berbagai tegangan tabung, begitu ya. Tegangan tabung dari 52 hingga 108, begitu. Itu menunjukkan bahwa pada tegangan yang memang kecil, begitu ya. Persen transmisinya itu rendah artinya. Kalau transmisinya rendah itu berarti berkas sinar ek yang mampu ditahan, itu, apa namanya, besar, gitu. Kalau yang pada tegangan tabung yang tinggi, kalau tegangan tabung itu kan berkaitan dengan daya tembusnya. Tapi kalau arus tabung, gitu ya, itu berkaitan dengan radiasi yang diberikan. Jadi, biasanya begitu kalau di pembelajaran begitu. Nah, di sini kita dapatkan pada tegangan 109 ini persentasi transmisinya itu adalah 57 persen. Artinya yang dapat ditahan itu adalah yang 43 persen, gitu. Jadi dosis radiasi. Tetapi ini asumsi bahwa citra yang dihasilkan itu tetap, apa namanya, berguna untuk penegakan diagnostik. Jadi, kita tidak menutup semua. Kalau menutup semua, ya dengan PB 2 mili selesai. Tapi bukan itu tujuannya. Jadi, kita tetap melakukan suatu aktivitas diagnostik, tetapi dapat mengurangi dosis yang diterima, begitu. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau ini adalah untuk menghitung, apa namanya, kompisten serapan ban. Tapi saya kira ini dengan presentasi tadi sudah islannya hanya dalam bentuk grafik yang lain, begitu, kalau mau ditampilkan. Nah, ini adalah gambaran yang tanpa bolus ini. Dapat dilihat, begitu ya. Ini tanpa bolus, ini mengambil pada 8 Juni 2018. Ini adalah citra ekstrennya atau rongsennya dari tangannya Mas Gede. Ini saya sampaikan Mas Gede, kalau kamu biar memori ini. Karena memang dia pada saya itu, karena belum membawa, sudah pakai tangan saya saja. Nah, ini dengan menggunakan bolus. Bisa dapat dilihat. Dari detail-detail di sini tetap terlihat, apa namanya, dapat dilihat secara visual dan tidak terjadi pengkaburan atau noise begitu. Nah, ini gambaran tadi. Nah, tentu kalau kita menggunakannya gede lagi, ya sampai sini tadi terkena semua. Namun, dosis yang dapat ditahan tadi untuk pada tegangan tabung 109, itu sudah mampu mengurangi atau setidaknya menghindarkan dosis 43 persennya tadi. Ini kalau saya ceritakan seperti itu. Lalu, dengan keberhasilan tadi, kita lakukan istilahnya rekayasa begitu. Jadi bagaimana kalau silikon rubber tadi, bahan utamanya tadi, itu kita tambahkan bahan lain. Nah, pilihan kita kemarin ada menggunakan PB, karena kita tahu bahwa penambahan atom-atom dari unsur berat itu jelas mampu menahan radiasi yang lebih tinggi. Jadi kita gunakan PB dan AL pada saat itu. Jadi kita tambahkan PB, karena tadi skrip kalau cerita itu, kita ingin membuat suatu apron. Nah, nanti apron itu, kalau apron sih tidak perlu lagi citra, yang penting elastis, tetapi dapat menahan radiasi tadi, itu yang cita-cita yang tetap saya akan kerjar tadi, dengan menggunakan PB, tapi di-mix, dibuat komposit dengan silikon rubber begitu. Tapi ini yang dalam hal ini adalah kami lakukan pembuatan komposit silikon rubber PB dan silikon rubber AL tadi itu, untuk tujuan tetap pada radio diagnostik, sehingga kualitas citra yang dihasilkan itu menjadi hal yang utama. Itu yang utama. Nah, ini dapat dilihat di sini ada dua, ini adalah, kalau ini adalah menggunakan phantom. Kita nggak mungkin tidak menggunakan phantom, karena ini pengambilannya adalah untuk beberapa, berbagai variasi. Ini adalah yang tanpa bolus, dapat dilihat. Ini tidak ada apa-apa. Ini dengan SR, silikon rubber biasa. Ini dengan silikon rubber AL, tapi AL-nya itu ada 5% terhadap persen masa dari SR ini. 10%, 15%, 20%, 25%. Nah, tentu nanti penilaian ini itu nanti akan dinilai lagi dengan metode yang standar. Misalkan kita menggunakan, apa namanya, image processing tadi, dengan mengetahui SNR maupun CNR. Itu adalah standar untuk menilai kualitas kristal di dalam citra medis. Nah, ini nanti, ini sebenarnya data-data sudah ada, yang sudah dihitung SNR maupun CNR-nya. Nah, ini yang dengan PP. Nah, kenapa PP tidak dilakukan dengan kenaikan 5, 10, 15, 20, 25? Yang terjadi kalau ini ditambahkan terlalu signifikan, itu ya pasti citra tidak akan kelihatan. Karena kita tahu bahwa PP itu secara alami, dia mempunyai apa? Mempunyai kemampuan menahan 1%, 2% gitu. Ini seperti itu. Nah, ini dapat dilihat, nanti mungkin mau memasukkan teman-teman yang misalkan berkiprah di medis, dapat, oh ini masih bisa jadi, apa namanya, kontrasnya bagus, jadi densitas gunanya bisa dibaca begitu. Mungkin ini adalah pengalaman, karena kami tidak terjun ke bidang pelayanan medis langsung. Tetapi ini menjadi suatu gambaran kontribusi saintifik tadi. Nah, lalu kita lakukan dengan phantom. Yang phantom ini ada garis-garisnya tadi, itu dapat dinilai tadi. Ini hanya gambaran saja, tadi seperti tadi. Jadi titik-titik ini yang tanpa, itu berarti yang tanpa pengalang, ini dengan SR saja. Begitu ya. Nah, ini. Dan nanti sampai batas di mana dia tidak kelihatan. Mestinya ini kan ada titik-titik yang masih kelihatan. Ini masih dapat dilihat. Ini sudah mulai kabur. Berarti nanti berhenti di sini, kan begitu. Tapi nanti begitu. Nah, untuk yang PB ini secara umum, yang sampai dengan 4 persen ini masih bisa dilihat secara baik. Nah, ini juga kami bandingkan untuk yang SRAL untuk kaki tadi. Tapi ini phantom. Tanpa dengan silicon rubber, ini dengan AL 5 persen. Jadi detil misalnya tulang-tulang ini itu masih terlihat secara jelas, begitu. Jadi kalau membandingkan itu ini dengan ini, ini dengan ini, kan begitu. Nah, kalau nanti membandingkan ini dengan ini itu kira-kira mana. Kalau misalnya ini juga masih kelihatan, tentu ini dosis radiasi yang dapat ditahan jauh lebih tinggi, begitu. Begitu ya. Ini dengan phantom tor CDR ini ya. Jadi ini ada garis-garis itu tadi. Nah, ini dengan okomole lagi. Nah, sekarang ini dengan PB. Nah, beberapa pelitian yang sudah kita publis, begitu ya. Di Journal of Geoprotection 39 tahun 2019, oleh Mbak Yulia tadi itu sudah mengembangkan, apa namanya, selding untuk mata. Jadi, pemeriksaan scan pada mata itu sebenarnya dosis yang diterima oleh pasien itu tinggi. Nah, kenapa mata tidak dikasih, misalkan apa namanya, kaca mata PB. Nah, padahal yang mau diteritikan organ di bagian kepala. Nah, kalau itu dikasih PB, berarti ada bagian yang tidak dapat ditambilkan oleh CT scan tadi. Sehingga kita lakukan penelitian bolus tadi dengan PB, 1-5 persen, begitu ya. Lalu di phantom, dan kita lakukan pengujian dengan CT scan tadi. Dan penelitian ini memang dilakukan pada saat itu di Jepang. Maswa kita kirim ke sana, Mbak Yulia. Jadi, ada kayak pertukaran pelajar begitu, yang sebelumnya dari Jepang 2 minggu, dan Mbak Yulia ke sana itu sekitar 1 bulan begitu, dapat menghasilkan data-data, sehingga dapat dipublikasi di jurnal radiology protection ini. Ini sebagai jurnal yang bereputasi dengan Q2, kalau tidak salah. Hasilnya cukup tinggi. Ini juga untuk penyelesaian tadi. Jadi, ini adalah untuk tadi, apa namanya, proteksi untuk mata. Sehingga, tidak dari hasil ini itu yang kami sampaikan adalah, dengan penggunaan bolus untuk melindungi mata tadi itu, citra dari scan tetap diperoleh untuk bagian kepala, dan tidak menimbulkan adanya noise maupun artefak. Biasanya pada saat ada obyek lain, menimbulkan noise atau artefak yang mengganggu citra itu, dikira organ lain. Nah, ini adalah desain penelitanya seperti ini. Menggunakan citra scan, jadi ini ditempatkan PT LD. Seperti ini, lalu ini adalah produk kita tadi. Dibuat seperti kacamata, tapi dilekatkan karena ini sifatnya elastis, dia dapat menempel di sini. Di bagian ini yang kelebihannya tadi. Kalau kita menggunakan kacamata PB, kan biasanya untuk dokter tadi. Nah, sehingga yang saat ini itu, saya berpikir mau membuat yang namanya, seperti apa ini, kopiah untuk dokter tadi yang melakukan operasi, misalnya jantung atau apa itu kan, mereka menggunakan kacamata PB, tetapi lalu dia menggunakan organ ini, apa namanya, steroid cell juga digunakan. Tapi yang kepala itu biasanya hanya menggunakan kayak gini, penutup yang dari apa itu ya, yang supaya mungkin, mohon maaf, mungkin ketombenya nggak keluar atau apa itu loh. Nah, itu sedang saya pikirkan membuat tadi, kayak topi ya, atau mungkin topi model Jepang tadi, berban tadi, PB saya tadi, yang langsung saya buat 15 persen, atau 25 persen. Ini sedang kita buat lembaranya dulu. Nanti kita uji seberapa dosis itu masuk, sehingga nanti, kalau itu kan untuk dokter kan tidak perlu, apa namanya, berpikir citra dari Anu, karena yang penting untuk melindungi. Yang terpenting tidak terlalu berat. Kalau nanti topinya berat juga, dokter tidak nyaman juga memakai. Tapi itu sedang kita, apa namanya, pikirkan untuk realisasi, karena kita sudah punya formula untuk membuat tadi ini, membuat, ini sudah ada PB-nya. Jadi nggak kelihatan PB-nya gimana ya Pak Pisaran. Nah, PB-nya itu kita menggunakan PB asetat tadi, yang ada treatment tersendiri. Nah, caranya juga sama seperti ini. Kita ambil positur dari jurnal tadi. Kan simpel SR, PB, dimixing, lalu kita lakukan sonifikasi, menggunakan bantuan, apa namanya, ultrasonic bed, begitu ya. Lalu dilakukan lagi mixing lagi dengan mixer, baru pencetakan drain. Ini adalah proses tadi, pembuatan yang untuk mata tadi. Nah, ini adalah dosis yang dapat diberikan, sehingga di sini dalam milik kere, itu dengan 5 persen, itu sudah menunjukkan tadi dosis yang, sedemikian ini kalau tanpa ini sampai, katalah 65 lah, begitu ya. 65 ini rata-ratanya, ya 64 lah ya. 64. Dengan menggunakan, tadi, bolus dengan 5 persen itu, dosis yang diterima itu hanya 30. Berarti kan, sekitar hampir 50 persen sudah dapat mengurangi tadi, untuk pasiennya itu sendiri, tetapi citranya tetap, ini adalah dengan asumsi citra yang dihasilkan tadi itu, apa namanya, diterima secara medis, karena di sana juga, di Jepang juga diberikan penelian terhadap dokter radiologi, atau dokter yang terkait dengan, apa namanya, penelian kualitas citranya tadi. Begitu. Nah, ini adalah gambaran tadi, dari organ yang diambil tadi. Nah, di sini tidak menimbulkan adanya artefak tadi, tidak menimbulkan. Tapi detail dari ini juga masih dapat diperoleh ini, dari orang. Artinya kalau ini tutup PP, ya di sini tidak akan dapat pada saat berkas di sini. Begitu. Nah, ini adalah kalau di web kelas semua. Jadi ini, kelihatan ini adalah, ini adalah ban kita. Jadi kalau ini diambil, misalkan menggunakan WP. WP ini ban yang lain. Terus ini Phantom using SRPB. Jadi kita menggunakan Phantom. Nah, sekarang memang ada penelitian yang terkembang, dari paper yang disitasi itu, di Jepang sudah menggunakan ini, itu menggunakan kertas. Kertas, tapi dia dapat menahan, tapi citranya dapat itu. Nah, memang kelemahannya adalah, kertas tadi itu mudah terjadi tadi. Lipatan tadi, sehingga kalau lipatan menimbulkan citra yang berbeda. Tapi saya membaca cukup kreatif. Jadi dia tipis. Saya jadi tertarik lagi. Terus kemarin sempat berpikir, bisa enggak kami mesemprotkan PP tadi dalam bentuk tin film. Sehingga nanti menggunakan elastis dari plastis. Kayak plastik yang digunakan untuk makanan. Itu tapi ide. Ini adalah, saya ambil untuk membandingkan di Urban Journal of Radiology. Jadi ada penurunan dosis radiasi untuk lensa mata pada pemisahan citi. Nah, ini dengan menggunakan tungsten dia. Kertas tungsten tadi. Nah, ini adalah bahan silicon neutron rubber. Jadi untuk terapi, yang kedua adalah proteks radiasi pasien radioordinasi plastik material silicon rubber. Ini buku PLSPN. Nanti kalau ada yang berkenan, silakan nanti dicarkom. Nanti kami akan gerimkan URL-nya. Silakan di-download tersendiri. Nah, sebagai simpulan, bahwa hasil awal penelitian di bidang radiosis menunjukkan bahwa silicon rubber dan kompositnya memiliki potensi sebagai material shielding alternatif yang dapat menurunkan dosis, sekaligus tetap mempertahankan kualitas citra diagnostik yang bisa digunakan dalam penegakan diagmosis dan aspek proteks radiasi. Lalu, pemanfaatan material poliester resin sebagai phantom citi-dii merupakan sebuah terobosan terbaru dalam pengembangan alat QC, citi-scan, dengan harga yang terjangkau lah. Kalau murah, kayaknya kurang positif yang terjangkau. Nah, perbedaan hasil pengukuran beberapa parameter QC, citi-scan, menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan phantom citi-dii standar APM tadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan aktivitas-aktivitas sintesis material yang dikaitkan dengan kontribusi pada bidang biskamedis.